Dari Sulawesi Tengah kita ke Bone, Sulawesi Selatan, sodara. Sebuah truk pengangkut pakan ternak di Bone, Sulawesi Selatan terperosok masuk ke dalam jurang sedalam 60 meter. Akibat kecelakaan ini, sopir truk tewas di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi dibantu Basarnas BPBD Bone berusaha mengevakuasi truk yang berada di dalam jurang sedalam 60 meter. Di desa Pasempe, Kecamatan Palaka. Selain truk, polisi juga mengevakuasi jenazah sopir truk setelah sempat dicari beberapa jam. Sementara itu, kernek truk ditemukan selamat. Menurut kernek truk, mobil yang mengangkut pakan ternak ini tiba-tiba monggok dan berada di jalan tanjakan. Meski sudah diganjal batu, namun truk tetap mundur dan masuk ke dalam jurang. Saya mau, 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 punya, tapi aslinya patah. Oh, begitu. Saya disuruh lompat, ganjar, pasti bagiannya. Oh, kita sama-sama tadi? Iya, sama-sama. Terus apa yang dimuat, Pak? Pakai nayang. Pakai nayang. Sisi korban pada saat ditemukan, yaitu pengetahuan menikah dunia. Dan kenapa gobek kembang dan berus. Ini kronologisnya yaitu pukul 21.00. Sisi korban pada saat ditemukan.